Polresta Jambi melakukan penyelidikan atas peristiwa kebakaran lahan di Kelurahan Tanjung Johor, Kejabatan Pelayakan Kota Jambi, pada hari Minggu 4 Agustus 2024 lalu. Kebakaran lahan yang terjadi pada Minggu 4 Agustus 2024 di lahan seluas 4,8 hektare ini hampir menyebabkan 23 rubah di sekitar RT5, Kelurahan Tanjung Johor, Kejabatan Pelayakan Kota Jambi, nyaris terbakar. Beruntung pada saat kejadian, tim pemadam kebakaran Kota Jambi berhasil memadamkan api dengan menurunkan 10 unit armada dan 60 personil. Diungkapkan oleh Wakasa Tereskrim Polresta Jambi AKP M. Ilham Habibi saat ditebui di Polresta Jambi selasa 6 Agustus 2024, untuk penyebab kebakaran masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Sementara untuk pemilik lahan sendiri sudah tidak tinggal di sekitar dan telah menjual lahan tersebut kepada orang lain. Berdasarkan EWI, tanggal 4 Agustus telah terjadi kebakaran di Kelurahan Tanjung Johor, Kejabatan Pelayakan. Jadi untuk perkembangannya, kami dari Reskrim Polresta sudah mengambil langkah-langkah mendatangi TKP, terus langkah selanjutnya kita sudah berkoordinasi dengan menghidup, langkah, dan sebagainya untuk berusaha untuk memadamkan api. Pada tanggal di sana, Alhamdulillah, api sudah padang, langkah selanjutnya dari tindakan Reskrim Polresta sudah memasang polis lain di sekitar area kebakaran, memasang BNR dalam penyelidikan, memanggil saksi-saksi dan untuk penyelidikan. Penyelidikan, untuk penyelidikan, untuk penyelidikan, kita masih di tahap lidik, untuk pastinya belum bisa diungkapkan. Luasannya, Pak? Luas, areal yang sudah terbakar, ada sekitar 1 hektare, kurang lebih satu hektare. Bang, dari pengakuan pemilik lahan, seperti apa, Pak? Dari pengakuan pemilik lahan, jadi pemilik lahan itu sudah tidak tinggal di area LCTU, dia sudah menjual ke pemilik lahan yang baru, makanya kami masih akan penyelidikan untuk yang pemilik lahan yang baru. Sandi, Jek TV, melaporkan.